Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SD2Mable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini kita akan ngebahas Produk cordless yang brand lokal ya Yang dimana baterainya itu Yang apa aja Maksudnya brand apa aja dan tipe apa aja Yang baterainya itu bisa share Jadi kalau kita pakai cordless itu ya Kalau baterainya beda-beda kan ribet Jadi enaknya kalau walaupun dia beda brand Tapi baterainya bisa tuker-tukeran Ya disitu enaknya ya Kita tetap bisa pakai satu baterai Dan bisa kita share Walaupun baterainya enak cuman satu ya Walaupun baterainya banyak kan Tetap bisa tuker-tukeran enak dibedain-bedain ya Jadi asiknya disitu Makanya banyak brand-brand itu yang bikin Power share ya Supaya itu tadi mempermudah Mempermudah baterainya itu bisa ditukar-tukar Nah teruntuk brand lokal ya Brand lokal itu kan banyak itu Menduplikat dari brand-brand global Yang dimana baterainya itu juga Pasti beda-beda Soalnya yang diduplikat itu juga Walaupun brand lokal itu satu merek Yang diduplikat itu bukan satu merek Jadi bisa beda-beda gitu Dalam satu brand lokal ini Baterainya itu bisa berbeda-beda Nah jadi di video kali ini akan kita bahas ya Produk apa aja yang menggunakan Satu baterai atau baterai jenis yang sama Nah teruntuk produknya ya Brand-brand lokal ini itu Kalau ada yang Yang menggunakan baterai kesamaan Yang hanya dua unit aja Brand ini dengan brand ini Itu gak akan kita bahas ya Jadi kita ini akan bahas Satu baterai itu ke brand yang banyak dipakai Jadi kalau nanti ada yang gak kesebut Bisa aja nanti tolong bantu ya teman-teman Ya mungkin teman-teman ada yang Pake brand ini Oh ini bang ini sama dengan Baterai ini Jadi nanti bisa ditambahkan di kolom komentar Biar yang lain menambah wawasan juga Soalnya saya juga Gak mungkin tau semua ya Ini hanya sekedar yang saya tau Nah oke jadi pertanyaannya Brand global apa aja sih Yang banyak ditiru oleh brand-brand lokal Yang paling banyak ditiru itu adalah Baterai dari Makita ya Dengan baterai 18V LXT nya Jadi banyak yang power tool di Indonesia itu Banyak yang niru-niru dari brand Makita Untuk yang seperti Bos Dewalt dan yang lain-lain ya Itu gak ada yang niru Soalnya mungkin patentnya belum habis ya Jadi masih belum boleh dicontoh Jadi yang boleh itu Saya lihat cuma ada dua Yang banyak sekali Jadi kita ini akan sedikit bahas ya Tentang dua baterai ini aja Itu yang banyak dipakai Yang pertama adalah Baterai yang sejenis punya Makita ya Itu baterai LXT Makita 18V Itu 18V itu sama 20V Sama 21V Itu sama aja ya Itu kan cuma Pol terendah dan tertingginya aja Intinya Sale nya itu sama Pol taset nya sama Itu yang akan kita bahas ya Dan yang kedua nanti Cuma ada baterai dari Warcraft Warcraft ini ada yang niru sih Di Indonesia Makanya kita akan bahas ya Walaupun gak banyak Jadi untuk baterai yang banyak ditiru Cuma dua ini aja Jadi akan sedikit saya list ya Baterai-baterai apa aja Eh power tool apa aja Yang menggunakan kedua baterai ini Oke jadi yang pertama Kita mau bahas dulu Dari baterai Makita ya Baterai jenis Makita LXT 18V Itu kita lihat disini Untuk yang dari brand JLD dulu ya Dari brand JLD itu banyak sekali Memakai Memakai baterai yang sejenis Punya Makita ini Nah oke Jadi disini kalau kita perhatikan ya Ini akan saya tampilkan gambarnya Mungkin kalau nanti ada yang Punya toko tertampil ya Mohon maaf aja Soalnya ini hanya sekedar mendisplay Saya gak lihat-lihat Gak pilih-pilih toko mana aja Dan harga juga Bukan jadi patokan disini ya Oke dari brand JLD ya Itu yang menggunakan Baterai LXT punya Makita 18V Itu yang pertama adalah Impact range nya Impact range nya ini Yang brushless ya Tipe J88 katanya Itu yang warna merah Itu menggunakan baterai Punya Mirip punya Makita Jadi itu bisa share Bisa tukeran Dengan yang Baterai Makita Lalu yang kedua Yang brand JLD lagi Itu ada juga Impact range nya juga Impact range nya Tapi ini yang warna hitam Saya gak tau yang hitam ini Apakah beda tipe Saya gak tau Yang jelas Disini beda Ada yang satu Baterai nya dua Yang tadi ya Sedangkan yang ini Baterai nya itu Yang cuma satu Dan untuk Tipe baterai nya juga Sama Menggunakan Baterai Makita Tipe LXT Lalu yang ketiga Dari brand JLD ini Adalah Cordless Grinda Cordless Grinda nya ini Juga Sama Sama Menggunakan baterai Sejenis Baterai Makita Tipenya Gak ada Disini cuman Tulisan 48V Itu gak ada 48V Yang ada itu Hanya 18V Atau 20V Itu udah kita Coba juga Yang pasti Baterai nya sama ya Untuk cordless Grinder punya JLD ini Oke yang selanjutnya Adalah Ini Mesin Apa ya Router Router cordless Yang Punya JLD juga Ini juga Baterai nya sama Sama dengan Tipe punya Makita Disini katanya 48V Bohong semua itu Gak ada Itu sampai 48V Itu rata-rata 18V 20V Atau 21V Yang jelas ini Ini belum kita coba ya Produknya Oke yang selanjutnya Masih dari brand JLD Disini ada Ini ya Cordless Marble cutter Ini mesin potong keramik Saya gak tau Ini untuk potong Kayu bisa atau enggak Belum coba Dan disini Untuk tipenya J5 48V Katanya 48V Yang jelas Ini 20V Juga dan Baterai nya juga Masih menggunakan Sejenis tipe Baterai Yang sama Dengan Baterai Makita Yang selanjutnya Masih dari Brand JLD juga Nah disini Nah disini ada Lithium Hammer Rotary Hammer Itu Menggunakan Baterai Sejenis Makita Juga Sejenis Baterai Makita Tipenya disini Gak ada Jadi kita Kurang tau Apa tipenya Yang jelas Itu baterai nya Sama Dan yang Terakhir nih Yang saya tau ya Yang brand JLD Itu Adalah Cordless Blower nya Blower nya itu Juga menggunakan Baterai yang sama Dengan sejenis Baterai Tipe Makita Jadi Mungkin aja teman teman Nanti Suatu saat punya Apa ya Produk Makita Baterai nya bisa dipakaikan Ke tools Tools ini Biar power nya Lebih wow Oke Itu dari Brand JLD Dari brand JLD Yang menggunakan Baterai tipe LXT Yang mirip punya Makita Jadi dia itu sama Dan ada Dari brand Ryu Yang kedua Kita bahas dari Ryu Ryu ini cuman dikit Tapi ada Itu produk barunya Itu produk baru Ryu yang menggunakan Baterai tipe Makita Ini Yang pertama Adalah Grindr nya Ya Cordless grindr nya Ryu itu Menggunakan Menggunakan Baterai tipe Sejenis punya Makita Juga Jadi bisa tukeran Juga ya Dengan JLD Yang saya sebutkan Tadi Atau dengan Makita nya Langsung Dan yang kedua Yang kedua Itu baterai nya Ini punya Ryu juga Adalah mesin Cordless Impact range Impact range nya Ryu juga Sama dengan Baterai nya Yang tadi ya Menggunakan Tipe LX Tema kita Untuk Bor-bor nya Yang lain Ryu ini Itu gak ada yang sama Jadi jangan diharap Bisa tukeran ya Cuman dua ini aja sih Yang menggunakan Baterai yang bisa share Yang lainnya itu Beda-beda Baterai Bor 20 volt nya Walaupun ini sama-sama 20 volt ya Ryu yang ini 20 volt Cordless drill nya Baterai juga Yang 20 volt juga Tapi itu gak bisa Tukeran Saya harap Nanti semua Untuk produk-produk Lokal itu Udahlah ya Deal-dealan aja Menggunakan baterai Yang tipe seperti ini Biar Enak gitu Kita Pemakainya Jadi kalau nanti Baterai nya rusak Kita gampang carinya Iya kan Oke untuk yang Ryu Cuman dua itu aja Gak ada lagi ya Mungkin untuk Kedepannya Ryu ini Mau memperbanyak Cordless nya Tolong Menggunakan baterai Yang sama juga Lalu yang ketiga Dari brand Xenon Nah Xenon ini juga Banyak ya Menggunakan baterai Tipe sejenis Makita LXT Makita Sama ya Untuk baterai nya Yang pertama itu Produknya Xenon ini adalah Bor baterai Yang udah kita bahas Ini CDID 1845 18 volt Walaupun ini 20 Ada yang 21 Itu tetap Sama Yang pertama Oke ya Ini ya Bor baterai nya Lalu yang kedua Adalah Gerinda Gerinda Xenon 18 volt Ini juga Sama Menggunakan Baterai Satu jenis Jadi bisa Tuker-tukeran Lalu yang ketiga Itu adalah Impact range Impact range Dari Xenon Itu juga Menggunakan Jenis baterai Yang sama Itu baterai nya Sama juga ya LXT Makita Oke Oke yang selanjutnya Disini bisa kita Lihat ada Blower Coatless blower Punya Xenon Ini juga sama Walaupun dia Disini baterai nya Pakai yang 2 AH Tapi dia sama Jenisnya sama Bisa tukar-tukaran Dan selanjutnya Ini ada Mesin Reciprocating Atau Saber saw Sama ini Yang punya Xenon Ini juga Menggunakan Baterai jenis Yang sama Dan yang selanjutnya Itu dari Blank Xenon Ini yang kita Bahas kemarin Ini adalah Mesin Circular saw Mesin Circular saw Dari Xenon Yang cordless Itu juga Menggunakan Baterai Sejenis Baterai LXT Makita Jadi bisa Pake Baterai Makita Tukerin aja Dengan Baterai Makita Biar Powernya Lebih Wow Oke Selanjutnya Ini ada Produk baru Saya belum Tahu Ini belum Banyak Beredar Tapi ini Sudah ada Dan menggunakan Baterai Yang sama Juga Dengan Baterai Makita Yang saya Sebutkan Tadi Itu adalah Mesin Potong Rumput Atau Grass Trimmer Cordless Dari Xenon Oke Untuk Brand Xenon Itu aja Habis Lalu Brand yang Selanjutnya Adalah Brand Uchiha Uchiha Juga ada Ini Cuman Dua Produk Menggunakan Baterai LXT Sejenis Makita Juga Itu Mesin Impact Range Cordless Dengan Tipe 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 Yang jelas Uchiha Impact Range Langsung Nemu Ini Dan Yang kedua Itu adalah Cordless Grinder Ini Bentuknya Sama Persis Dengan Yang punya JLD Tadi Saya Rasa Cuman Rebranding Juga Yang jelas Baterainya Masih bisa Pakai Tipe Sejenis LXT Punya Makita Lalu Yang Selanjutnya Kita Bahas Dari Brand NRT Pro Nah NRT Pro Ini Termasuk Banyak Menggunakan Baterai Sejenis Baterai LXT Makita Oke Yang pertama Adalah Bor Cordless DC 343 Ini Yang 13 Millie Yang Yang Menggunakan Baterai Sejenis LXT Punya Makita Yang Kita Bahas Jadi Bisa Share Lalu Produk Yang Kedua Adalah Kalau Kita Lihat Disini Itu Bor Baterai NRT Pro DC 340 Yang Baru Bukan Yang Versi Lama Yang Versi Lama Itu Udah Beda Beda Semua Dengan Tipe Lainnya Ribet Nanti Dan Yang Selanjutnya Disini Kita Lihat Ada Cordless Grindr Punya NRT Pro Itu Juga Menggunakan Baterai Yang Jenis Yang Sama Dengan Makita Jadi Bisa Tukar Tukaran Lalu Yang Selanjutnya Adalah Nah Ini Mesin Cordless Circular So Mesin Cordless Circular So Ini Dari NRT Pro Ini Juga Baterainya Sama Artinya Sama Juga Dengan Baterai Yang Punya Senon Tukar Tukaran Masih Menggunakan Bentuk Baterai Dan Jenis Yang Sama Yang Selanjutnya Disini Yang Dari NRT Pro Masih Itu Adalah Mesin Cordless Impact Range Impact Range NRT Pro Ini Juga Menggunakan Jenis Baterai Yang Sama Dengan Tipe Punya Makita Lalu Yang Terakhir Disini Ada Reciprocating Reciprocating Atau Saber Saw Punya NRT Pro Ini Juga Sama Dengan Baterainya Yang Tadi Menggunakan Jenis Baterai Yang Sejenis Punya Makita Nah Selain Itu Yang Produknya NRT Pro Ini Jangan Ditanya Beda Beda Gak Akan Sama Jadi NRT Pro Ini Untuk Cordless Sendiri Setahu Saya Ada Tiga Jenis Menggunakan Baterai Nanti Kita Bahas Untuk Oke Untuk Powershare Brand Lokal Brand Indonesia Yang Menggunakan Jenis Baterai LXT Makita Itu Yang Saya Tahu Itu Cuman Itu Tadi Aja Mungkin Teman Teman Ada Beli Entah Brand Apa Yang Baterainya Sama Seperti Punya Makita Tolong Nanti Dibantu Di Komen Aja Di Bawah Misalkan Ada Merek Apa Bang Ini Baterainya Sama Dengan Punya Makita Mungkin Itu Bikan Teman Teman Yang Lain Juga Akan Terbantu Soalnya Saya Juga Semua Belum Begitu Tahu Semua Mungkin Sekitar Beberapa Persen Aja Jadi Tolong Dibantu Di Comment Di Bawah Apa Aja Yang Sama Jadi Enaknya Kalau Kita Pakai Baterai Power Tool Baterainya Sama Jadi Kita Bisa Rotasi Terus Baterainya Jadi Bagaimana Yang Dipakai Dan Kalaupun Kita Bawa Tools Banyak Entah Kerja Di Luar Itu Kalau Baterainya Itu Bagaimana Banyak Banyak Jadi Kita Bisa Tuker Tuker Kalau Bayangkan Kalau Kita Bawa Tools 15 Tool Tapi Baterainya Beda Beda Kan Ribet Bawa Baterainya Jadi Kalau Walaupun Ada 15 Tools Kalau Baterainya Itu Bisa Tuker Tuker Bawa 3 Atau 4 Aja Itu Udah Bisa Mencukupi Nah Yang Selanjutnya Yang Banyak Saya Temukan Untuk Power Tool Cordless Indonesia Itu Yang Banyak Pakai Bukan Banyak Ada Beberapa Saya Temukan Itu Adalah Jenis Baterai Dari Warcraft Warcraft Ini Barangnya Saya Tunggu Tunggu Belum Restok Mungkin Nanti Kalau Udah Restok Akan Kita Bahas Semua Produk Oke Untuk Yang Brand Global Lain Itu Tadi Seperti Yang Saya Katakan Ya Mungkin Hak Patennya Belum Habis Jadi Belum Boleh Ditiru Dengan Brand Brand Lokal Seperti Ini Untuk Brand Global Itu Semua Menggunakan Mengunggulkan Ya Mengunggulkan Batere Power Share Seperti Punya Makita Inko Inko Termasuk Ya Seperti Boss Dewalt Itu Semuanya Power Share Jadi Untuk Yang Voltasenya Sama Itu Semua Tools Bisa Share Kecuali DCA Ya DCA Itu Brand Global Tapi Untuk Beberapa Produknya Yang Sebelum Ini Sekarang Dia Sudah Punya Produk Baru Itu Mungkin Dia Akan Bikin Power Share Juga Untuk Produk Yang Lama Lama Itu Beda Beda Saya Lihat Antara Board Berinda Dan Lain Lain Slot Beda Jadi Untuk Depannya DCA Bikin Yang Power Share Juga Seperti Brand Global Lain Oke Kita Bahas Untuk Brand Warcraft Tadi Batere Nah Oke Jadi Untuk Brand Brand Indonesia Itu Yang Pakai Ini Ada Tiga Produk Sih Gak Banyak Tapi Karena Brand Ini Menyangkut Ya Kita Bahas Tadi Ya Mendingan Saya Bahas Juga Itu Yang Banyak Pakai Yang Pakai Ini Yang Pertama Itu Adalah Dari NRT Pro NRT Pro Itu Pakai Baterenya Punya Warcraft Itu Jigsaw Jigsaw Codeless Dengan Tipe Dengan Tipe JV65 Ya DC Codeless Jigsaw Jigsaw Nrt Pro Ini Beda Dengan Yang Tadi Kita Bahas Itu Kebanyakan Pakai Baterai Tipe Makita Tapi Yang Ini Dia Menggunakan Baterai Yang Punya Warcraft Dan Yang Selanjutnya Adalah Masih Dari Brand NRT Pro Juga Itu Adalah Impact Driver Codeless Impact Driver Punya NRT Pro Jadi Dia Itu Menggunakan Baterai Sejenis Punya Warcraft Banyak Kita Bahas Semoga Kedepannya Kalau Ada Produk Baru Lagi Ya Pakai Punya Tipe Makita Biar Gampang Oke Yang Selanjutnya Disini Kita Bahas Satu Lagi Satu Produk Lagi Itu Dari Brand Modern Gerinda Codeless Modern Ini Kalau Kita Lihat Bentuknya Juga Sama Dengan Warcraft Makanya Baterainya Juga Sama Jadi Untuk Baterai Yang Menggunakan Sejenis Batai Warcraft Ini Cuma Ada Tiga Itu Aja Oke Ya Mungkin Videonya Segitu Aja Yang Bisa Saya Share Kali Ini Kalau Ada Yang Salah Tolong Dikoreksi Kalau Mungkin Ada Yang Mau Ditambahkan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Tolong Ditambahkan Di Bawah Biar Semua Clear Soalnya Sejauh Ini Banyak Sekali Yang Nanya Mungkin Teman Yang Baru Gabung Di Channel Ini Bang Baterai Ini Sama Nggak Dengan Ini Sama Nggak Dengan Ini Jadi Mungkin Dengan Adanya Video Ini Dan Komen Di Bawah Itu Terus Apa Ya Terus Memberi Pengetahuan Bagi Teman Teman Yang Ingin Cari Power Tool Codeless Yang Baterainya Itu Bisa Di Share Oke Ya Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Kita Kembali Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh